Sementara itu bakal calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengaku tudingan soal dirinya menjadi jembatan PDI Perjuangan dengan Istana tidak dapat dihindari. Pramono justru berharap dirinya bisa menurunkan tensi politik antara PDI Perjuangan dengan pihak Istana. Meski begitu, Pramono menegaskan jika ia bukan titipan siapapun, melainkan seribu persen pilihan. Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri. Ya memang tidak bisa dipukiri karena saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan sekaligus saya diputuskan oleh Ibu Mega menjadi calon untuk Gubernur DKI Jakarta. Orang bisa berspekulasi berbagai hal. Dan saya juga melihat bahwa kalau kemudian ini bisa menurunkan tensi politik, kenapa tidak kan gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa saya menjadi calon itu karena putusan seribu persen Ibu Mega. Sebagai jembatan kom... Sebelumnya Presiden Jokowi enggan berkomentar soal isu majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Pilgub Jakarta sebagai jembatan komunikasi antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Meski begitu, Jokowi memaklumi majunya Pramono akan menimbulkan banyak spekulasi. Selain diisukan sebagai jembatan komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Jokowi, sosok Pramono Anung yang maju di Pilgub Jakarta juga memunculkan dugaan Pramono berpotensi mencairkan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami akan bahas hal ini bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, lalu ada juga politisi Partai Gerindra Immanuel Benazer, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas Guntur. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam bisnis kami kali ini. Saya mulai ke Mas Burhan dulu. Oke, PDIP pada akhirnya menunjuk nama SESKAP Pramono Anung sebagai Cagup Jakarta, tapi tetap saja ada kesan, walaupun kemudian itu ditepis oleh Pak Pramono, bahwa Pak Pramono ini maju ini sebagai pintu masuk PDI Perjuangan untuk mendekat ke Prabowo Subianto. Sejauh mana Anda menangkap adanya dugaan itu? Ya kesan itu tidak bisa terelakkan, karena sosok Pramono Anung yang relatif dekat dengan Pak Jokowi, tapi saat yang sama, beliau juga sangat dekat dengan Ibu Mega, jauh lebih dekat dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan ketimbang Pak Jokowi, kalau dilihat dari sisi waktu. Mas Pram sudah aktif di PDI Perjuangan sejak 27 tahun lalu, sementara dengan Pak Jokowi membantu kurang lebih 9 tahun lebih. Jadi belum terlalu lama sebenarnya, tetapi kedekatan Mas Pram dengan Pak Jokowi memang tak terelakkan, karena posisi Menses Cup itu posisi nomor 3 ya, setelah RI 1, kemudian Menseknek, kemudian Menses Cup. Dan Mas Pram sangat sering mendampingi Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi, Tival, dalam soal keputusan, saya mengamini 100% ini adalah keputusan Ibu Mega sebagai Tuk Umum PDI Perjuangan, bahwa terjadi perbedaan itu sangat terlihat antara mereka yang menginginkan Mas Anies untuk diusung oleh PDI Perjuangan sebagai bagian dari kepentingan politis, sekaligus strategis dalam rangka untuk mengimbangi kekuasaan, karena Mas Anies adalah representasi atau antitesis istana, dan saat yang sama juga secara elektoral lebih menjanjikan ketimbangan kader internal yang lain, tapi sisi lain juga ada sosok ahok yang merepresentasikan kepentingan ideologis, dan pentingnya kaderisasi. Dan kalau kita lihat sejarah Ibu Mega, Tival, yang paling diutamakan dalam konteks pecanonan bukan elektoral, tetapi faktor ideologis, dan Anies jelas tidak lolos tes ideologis di sini, karena tidak ketemu antara faksi ideologis dengan faksi aliansi politis strategis, Mas Pram menjadi jalan tengah. Nah kalau kemudian muncul kesan bahwa Mas Pram menjembatani kepentingan istana dengan Ibu Mega, ya namanya juga kesan, nggak bisa terelakkan, tetapi buat saya ini adalah kepentingan dan sekaligus keputusan 100% dari Ibu Mega. Oke, karena berkali-kali juga nih Mas Guntur dari kader PDIP kan bilang, terutama yang terakhir saya paham itu Bang Dedisi terus bilang, sudah tutup buku lah, tidak ada cerita lagi soal antara PDIP dengan Jokowi. Nah dengan adanya dugaan ini apakah benar kemudian ditunjuknya Pak Pramono Maju di Pilgup Jakarta, ada upaya PDIP mau buka lembaran baru berpolitik di pemerintahan baru ke depan, di pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Mas Guntur? Kesan itu bisa saja muncul, saya ingin mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi ya, pada sosok Mas Pram memang sosok yang humble, sosok yang terbuka, bisa membangun komunikasi dengan siapapun, maka bagi kami ini adalah kitra positif untuk Mas Pram yang di last minute diputuskan Maju di Jakarta, karena kami melihat Mas Pram ini kan tidak punya beban, misalnya belum menyampaikan bahwa apa hal-hal positif dari Gubernur sebelumnya, dari Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, Pak Jarod, sampai Pak Anies, ingin dilaut teruskan. Kemudian juga Mas Pram ini bisa masuk ke semua pendukung, mau pendukungnya Pak Jokowi, mau pendukungnya Pak Prabowo, mau pendukungnya Pak Ahok, termasuk juga kepada pendukung Persija, Mas Pram selalu mengatakan bahwa saya adalah Persija. Kalau kita melihat klip-klipnya yang lama dari Mas Pram, dan ini bagi kami merupakan suatu keuntungan dan citra positif, bahwa Mas Pram ingin membangun politik yang riang gembira, yang tidak penuh dengan tensi yang sangat tinggi, dan itulah yang menjadi citra positif dari Mas Pram. Begitu, Mas. Oke, kalau dari Bang Noel sendiri ini melihatnya sosok Pak Pramono Anung, ini betul-betul bisa menjadi jembatan antara, jembatan komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo Subianto nantinya? Ya, kemungkinan itu selalu ada ya, karena biar dimanapun Mas Pram kan dikenal seorang komunikator yang baik ya, apalagi beliau ini politik senior, ya pengalaman politiknya cukup luar biasa, lantas kemudian daya resistensinya tidak terlalu tinggi dimanapun semua kelompok. Jadi saya rasa Bu Mega sudah tepat lah ya, dalam mengambil sebuah kebijakan untuk memilih Mas Pram, untuk maju di pilkada DKI. Jadi kalau kemudian ada pandangan-pandangan dari sudut pandang yang menganggap bahwa inilah jembatan, ya semoga hal itu menjadi positif lah ya. Karena kita coba, jangan lagi momen pilkada ini malah mengeeskalasi, yang sudah terekskalasi. Kita mau coba kita turunkan tensi-tensi yang kiranya hanya merugikan demokrasi yang sudah terbangun, biarkan nanti proses pilkada ini berjalan dengan lancar, demokratik, jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena biar gimana pun nanti kan pemerintahan Prabowo Gibran ini ingin menjalankan program-program yang basisnya kerakyatan, dan itu sangat ideologis di mata PDIP. Karena bicara tentang ideologi, bicara tentang keberpihakan. Bicara tentang keberpihakan, bicara tentang kerakyatan. Dan saya rasa pilihan Bumega sudah tepat. Semoga Mas Pram bisa menjadi jembatan yang baik lah untuk komunikasi politik ke depan antara Pak Jokowi, Prabowo dan sebagainya. Nah, ada satu hal menarik juga sebetulnya yang kami cermati. Ini berkaitan langsung dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto saat datang ke penutupan Kongres Partai Nas dan beberapa waktu lalu. Kita coba dengar dulu apa pernyataan Pak Prabowo saat itu. Moga Bum, Alhamdulillah. Terima kasih. Benar Pak Suria? Waktu Anda datang, saya terima kasih. Saya, ya. Gak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, gak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Benar. Gak apa. Rakyat butuh pilihan. Tapi sekarang, ayo. Kita bersatu. Kita bergabung. Kita bekerja sama. Sama. PKS, ayo. Terima kasih. Bergabung. Iya kan? PKB, terima kasih. Bergabung. Jangan pergi lagi, tapi. Bergabung. Terima kasih. Sekarang aku nunggu. Iya kan? Mana yang mau gabung lagi? Pak Prabowo katanya lagi nunggu satu parpol lagi untuk masuk ke koalisi pemerintahan yang baru. Jadi maksudnya Pak Prabowo ini ditujukan ke siapa? Apakah PD Perjuangan, Bang Noel? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jadilah sebentar. Kami segera kembali.